Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau memperlihatkan bagaimana menyelesaikan custom di heart ya tanpa menggunakan hero limited legendary yaitu seperti Dalon, seperti Shane, seperti Cosette yang dimana mereka adalah top tier DPS dan kalau kamu mau dapetin mereka, kamu perlu hoki yang sangat tinggi kayak Shane aja saya sampai PT, tetapi saya dapetnya Karin apalagi yang pas di banner Cosette, banyak yang saya denger pengen Cosette tapi dikasihnya Spike misalnya dan banyak sekali yang pengen Dalon tapi nggak dapet-dapet karena Dalon ya itu nggak di-rate up gitu loh jadi memang tidak mudah untuk mendapatkan 3 hero ini jadi maka dari itu saya tidak akan menggunakan mereka dan strategi ini lebih free-to-play friendly unit yang kamu tidak dikasih disini, kalau nggak salah itu hanya Neo setahu saya ijin juga dikasih ya jadi Neo ini nggak dikasih jadi kamu harus gacang untuk mendapatkan akan tetapi karena dia itu rare, sangat mudah untuk didapetin tetapi masih bisa orang nggak dapet nah gitu ya jadi makanya saya bikin judulnya itu free-to-play friendly bukannya pure free-to-play karena tetap kamu perlu sedikit hoki untuk mendapatkan si Neo alternatifnya kalau nggak punya Neo kamu bisa menggunakan Juju atau nggak yang lain lah seperti yang warna hijau ya mungkin Claire hijau tapi Claire hijau saya lihat sih DPSnya dia kurang ya AOE nya kurang ya Juju pun juga nggak free-to-play Juju pun kamu perlu hoki untuk mendapatkan nah kenapa saya ngomong panjang lebar karena saya itu menaungi mengerti bahwa hero-hero seperti ini bisa nggak dapet saya sampai sekarang masih belum dapet lem biru jadi saya kalau pergi ke Gigantus masih menggunakan lem putih untuk suppress oke jadi kalau kalian punya Neo kalian bisa ngikutin strategi seperti ini tapi walaupun saya bilang free-to-play friendly ini tetap tingkat difficulty nya tidak mudah ya dan ini kamu perlu penekunan ya nah kalau kamu lihat sendiri karakter-karakter saya levelnya sudah tinggi yang nggak tinggi cuma Neo karena kenapa? saya jujur aja saya nggak build Neo Ian potensial nggak Rachel yes potensialnya saya nyalain ya Rachel tapi belum max tapi kalau nggak salah yang attack sudah hampir max dan dia punya HP pun juga udah ngelewatin yang yang apa checkpoint level pertama ya jadi udah di tengah-tengah si Karin kayaknya HPnya juga di tengah-tengah Dev juga di tengah-tengah Ian sama si Neo saya nggak naikin sama sekali potensialnya cuma kalau kamu lihat Ian saya levelnya pun juga sudah tinggi kenapa saya nggak naikin Neo? karena saya kan dapet itu Yon-Hee dan Clare Legends makanya sih nggak naikin dia tapi walaupun begitu saya masih bisa menyelesaikan dan sekarang saya jelasan dulu garis besarnya fight ini ya kalau lihat tim combat power saya itu nggak nyampe dalam 3.000 jadi itu kira-kira lebih dari 30.000 di bawah recommended CP ya dan disini semuanya penting menurut saya yang wajib dan yang terpenting adalah Ian dimana harus meng-resist poison dan Ian harus dikasih yang apa tuh namanya skill level up full set karena untuk naikin resistnya karena tuh poisonnya dalam disini sakit cuma saya merasa dia punya chance-nya nggak begitu gede tapi saya anjurin Ian kamu disini untuk masuk heart saya anjurin kamu punya yang karakter resist sudah level 40 minimal itu pun masih sangat sulit ya itu pun masih sangat sulit dan disini Rachel akan menjadi tank dan untuk meng-damage si boss dan si Neo untuk menghabisin anak buahnya ya dan si Karin sebagai healer oke sekarang mari saya jelaskan detail fight-nya oke pada permulaan seperti ini Rachel harus kita bawa dan seperti biasa kita harus posisikan si boss ya membelakangi raid harus dan bisa dihindariin dihindariin nah dia kan baro nah kalau baro ini susah lah tapi yaudahlah serangan ekor gampang dihindariin jadi hindariin nah yang sekarang dia akan targetin yang unit terjauh dan setelah itu melakukan earth knock jadi itu hindariin kenapa dihindariin biar nggak ada kemungkinan kena poison habis ini dia akan melakukan end lion nah ini dia nih akan keluar SS-nya dan disini kita akan menggunakan si Neo untuk melakukan DPS area karena Neo bisa narik ya dan dia pun juga bersifat AOE jadi kita perlu dia disini dan si Rachel untuk damage si boss kalau nggak damage-nya kecil banget jadi lama banget dan ini memang sih nggak ada ini ya saya lihat nggak ada berserk timer tapi dia akan terus-menerus memanggil ads seperti itu jadi maka dari itu semakin lama semakin sulit ya tapi intinya disini kalau kamu hanya punya AOE yaudah nggak apa-apa santai aja yang penting pas lagi ads-nya itu kamu DPS down secepat mungkin ya karena itu ads-nya itu bersifat tank jadi itu keras mereka nah sekarang dia akan memanggil ads-nya lagi seperti ini dan kita akan menggunakan Neo untuk melakukan AOE damage lagi si Neo itu bisa narik jadi maka dari itu pas dia narik itu bikin ads-nya berkumpul dan akan kena AOE damage-nya jadi itu sangat penting sebetulnya ini saya ngulang ya untuk bikin konten ini saya sudah menyelesaikan dengan menggunakan si Claire dan saya udah siapin videonya cuman saya nggak jadi karena saya sadar bahwa nggak semua orang itu itu ya gaca untuk Claire ya dan seperti biasa ad-knock juga dihindarin ya dan disini kamu kalau lihat kenapa saya dari ujung ke ujung ya karena biar mengulur waktu ya untuk memberikan waktu bagi skill kita untuk cooldown ya sesuatu yang sepele tapi sangat efektif strategi yang efektif karena di boss ini dia tidak ada berseret timer ya tuh ini ads-nya ini keras ya jadi maka dari itu harus seperti ini harus di AOE dan kalau kamu lihat lagi tadi kan bossnya kan jalan ke kita kan bosnya jalan ke kita gitu jadi maka dari itu kita jadi ada sedikit waktu ya untuk membereskan ads-nya dan si boss akan berpindah-pindah ya karena nggak ada tank ya jadi kamu harus selalu siaga lihat di sebelah kanan HP barnya si boss dia lagi targetin siapa targetin siapa ya kamu kontrol dia dan menyesuaikan posisi agar selalu membelahangin nah disini saya posisinya agak salah ini kurang jauh ya dan disini kalau Rachel kamu digobu-gobu kamu bisa bawa Rachel kamu untuk muter-muter ya jadi kasih waktu biar nggak selalu kena pukul gitu oke Rachelnya udah mati dan si boss udah ada ya ini bahaya ya oke Neo-nya juga mati Karin harus diamankan oke Karin jangan sampai mati oke untung aja pas ya Ian punya ultimate masih ada jadi kita hindarin ya oke akhirnya S-nya udah sisa 1 oke earth knock jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh oke oke sudah customnya 1 biji doang itu saya itulah nggak usah diginiin ya ribet banget tuh 1 biji nyebulin aduh and lion lagi itu kan ya kamu bisa lihat ya dia sering sekali mengeluarkan ya rotasnya tuh sangat sering dan sangat cepat jadi kamu harus cepat-cepat juga tuh ya seperti ini Neo enaknya ya bisa nyedot dan pas nyedot itu mereka tuh kayak nggak bisa gerak gitu jadi itu sangat berharga terutama bagi free to play ya yang karakternya juga nggak banyak ya terus terang sih bagi orang yang nggak gacha ya boss ini sih nggak mudah ya karena boss ini nggak hanya sekedar damage posisi tapi dia juga memerlukan komposisi yang berbeda-beda dia perlu single target damage yang kuat dia perlu AOE damage yang kuat dan dia pun juga perlu aduh 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 hampir aduh mati deh dan dia pun juga memerlukan poison resist masalahnya tuh itu jadi kita harus memberikan satu slot untuk si Ian dan Ian kan kamu tau sendiri heal dia nggak kurang kuat ya dan dia pun juga nggak bisa ngetank karena dia hijau dan dia pun juga ya nggak ada damage lah dia healer kok jadi makadari itu mesti seperti ini ya akhirnya kesian Rachelnya yang jadi sansak ya tapi Rachel bagus lah untung dia ada itu ada apa namanya ada shield ya dan kalau kamu lihat disini ya saya matiin ya itu ya ultimate nya jadi biar saya bisa milih kapan misalnya seperti Rachel mengeluarkan jurusnya ultimate nya dan kamu bisa lihat disini ya ini gawat ya hampir mati ya oke sih pas keluar dan si itunya Karinnya mati ya dan ini sih bahaya ini dan ini lebih baik langsung dps si bossnya aja udah sini saya hampir white terus terang nggak mudah sih nggak mudah ya oke kayak-kaya seperti ini ya saya harap video ini ngebantu dan thank you yang nonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye